Which was passed into service almost 40 years ago The aircraft will be created for interception missions at low temperatures Such as in the Arctic and at altitudes close to near space For near space missions Halo guys, balik lagi bersama Nyaris Terkenal Di era Uni Soviet, jet-jet tempur karya biro desain MiG Sempat menjadi momok bagi negara barat yang menjadi peseterunya Hampir di seluruh palagan setelah Perang Dunia II Jet besutan MiG selalu hadir MiG-15 adalah karya pertama biro yang didirikan Duo Insinyur Artem Mikoyan dan Mikhail Gurevich Pada 8 Desember 1939 Selanjutnya hadir MiG-17, MiG-19, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-27, MiG-29, MiG-31 Runtuhnya Uni Soviet pada Desember 1991 Secara tak langsung turut menyumbang kemerosotan secara drastis penggunaan keluarga jet tempur rancangan MiG itu Di era Rusia, secara perlahan, kedudukan MiG mulai digantikan oleh jet hasil racikan biro desain Sukhoi Kehadiran Sukhoi SU-27 Venker dan turunannya menjadi tumpuan baru andalan militer Rusia selanjutnya Bekas anggota Pakta Warsawa maupun negara sekutu lainnya yang berhaluan kiri secara perlahan juga beralih ke produk barat Jet tempur generasi ketiga dan generasi keempat seperti MiG-21, MiG-23, MiG-27, dan MiG-29 mulai ditinggalkan Karya terakhir MiG di era milenium baru adalah jet multiperan MiG-35 Namun pesawat ini bukanlah pesawat baru sama sekali Jet tempur ini dikembangkan berbasis MiG-29 Demikian juga pesawat tempur tanpa awak MiG-Skat yang juga dipetieskan Diganti oleh SU-70 Hunter Walau begitu, nama besar MiG belumlah pudar sepenuhnya Pengalaman panjang menghasilkan jet tempur canggih menjadi jaminannya Terutama menghasilkan pesawat buru sergap atau pencegat kelas berat Seperti MiG-25 dan MiG-31 Pada tahun ini MiG akan merampungkan proyek pembuatan buru-rupa jet buru sergap terbaru untuk militer Rusia Hal ini diungkapkan langsung oleh CEO MiG Ilya Trashenko kepada Reuters Ilya Trashenko menyatakan pesawat akan menggunakan senjata jenis baru dalam volume besar Dibuat dengan teknologi seluman baru dan akan beroperasi pada radius intersepsi yang sangat besar Serta terbang hingga batas angkasa Proyek pengembangan jet pencegat ini sebenarnya telah lama tersiar Yang dikenal dengan istilah PAKDP atau Prospective Air Complex for Long Rank Interception Dan lebih dikenal sebagai MiG-41 Proses pembangunan pesawat intercept jarak jauh dengan teknologi seluman milik Rusia Dilaporkan telah mencapai level baru dan dalam tahap pengembangan Ketinggian operasi terbang MiG-41 digadang berada pada level antara langit, stratopos dan tropopos Yaitu di bawah 45.000 meter dan di atas 12.000 meter Untuk persenjataan, MiG-41 akan dibekali rudal udara ke udara dan rudal udara ke permukaan berkecepatan hipersonik Salah satunya yang telah tersedia adalah rudal hipersonik Kinzal Kedepannya penggunaan senjata laser juga dipertimbangkan untuk ditanamkan pada MiG-41 Termasuk pula versi tanpa awak MiG-41 juga akan dikembangkan Fitur unggulan lainnya yang ditanamkan pada MiG-41 adalah penggunaan radar fotonik Radar ini memberikan kewaspadaan situasional yang jauh lebih unggul daripada radar konvensional Mampu melacak terhadap target seluman pada jarak yang jauh sekalipun Dilaporkan perusahaan radio teknikal dan information system atau lebih populer dengan nama RTI Group Kini tengah menyelesaikan purwa rupa X-band radio fotonik radar system Dalam misinya MiG-41 akan digunakan memburu dan menjatuhkan pesawat intai berawak atau tak berawak berkecepatan tinggi Serta rudal jelajah hipersonik MiG-41 juga dapat melakukan serangan darat dengan melepaskan rudal jelajah hipersonik Disebutkan pula bahwa MiG-41 dapat meluncurkan rudal antisatelit Seperti diketahui, perang modern sangatlah bergantung pada teknologi satelit Diketahui juga bahwa pesawat tempur MiG-41 akan dibuat menggunakan teknologi siluman baru Dengan radius tempur berada dalam kisaran 600 hingga 1.500 km Penerbangan perdana MiG-41 sendiri baru akan dilaksanakan setelah tahun 2020 Ditargetkan, pesawat akan mulai diproduksi terbatas mulai tahun 2025 Kehadiran MiG-41 kelak akan menggantikan peran pesawat pencegat MiG-31 Angkatan udara Rusia setidaknya akan mempensiunkan 250 jet yang dijuluki NATO sebagai Foxhound ini pada tahun 2028 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!